Sebelum kita Baca, kita baca Salatul Fatihah Buat pengarang kitab ini Dan juga buat guru saya Dulu yang saya pernah ngaji Yaitu Kiyai Mursidi Kalender Mudah-mudahan Allah Tinggikan terus pangkat beliau Allah berikan beliau kemuliaan Allah berkahi ilmunya Ya Allah jadikan kuburnya Uroduh min riadil jinan Dan kita Allah berikan ilmu yang manfaat Dan saya Allah berikan Saya penonton untuk bisa Menerangkan sesuai dengan Maksud Musannib Dan Dijadikan ilmu kita Manfaat berkah Yang bisa menghantarkan kita Kepada surganya Allah SWT Allah perihara kita Daripada yang dapat merusak Tawahid kita Allah istiqomakan kita Menjadi orang-orang yang selalu Bertawahid Selamat dunia akhirat Al-Hadhiriyyya wa'ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Kulunshaylahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Sifatihi Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa Fizatihi pada zatnya Wasifati dan sifatnya Al-Ladhi Ba'asa Allah yang telah Mengutus Sayyidana Pemimpin kita Muhammadan Nabi Muhammad SAW Lilkhulki Kepada makhluk Jadi Allah utus Nabi Kepada makhluk Dalam pandangan Ahlu sunnah Wal jamaah Allah tidak wajib Mengutus seorang Nabi Karena memang Allah tidak wajib Untuk Allah tidak wajib Untuk Berbuat baik Kepada makhluknya Kan diutus itu kan Untuk supaya baik Mengutus Rasul Itu bukan Satu kewajiban Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Allah Bersifat Baik Allah utus Nabi Kemudian Allah berikan nanti Apa Kitab Allah berikan juga Bekalnya Apa Mu'jizat Dan Allah berikan juga Ajudannya Malaikat Jibril Jadi banyak Bekalnya itu Dikasih Amin Nabi Amin Allah Kepada Nabi Muhammad Diutus Lil khulki Kepada makhluk Kepada khulki Kepada makhluk Bittawheidi Dengan Tawheid Diutus Nabi kita Kita diutus Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Makhluk Khulki Biar apa Mudah-mudahan Biar saada Jadi Bahagia Pengen diselamatin Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kita biar Faham Diutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Apa-apa Yang beliau Sampaikan Syariat Akhlak Tawheid Kita terima Kita berusaha Untuk bisa mengamalkannya Sebaik-baiknya Biar apa Biar saada Biar bahagia Bibahiri Ayatihi Dengan Berkilau Ayat-ayatnya Wassalatu Wassalamu Ala ar-rusir Rusuli Wassaydikuni Man laka Alehi Syiadatun Artinya apa Tadi Bibahiri Ayatihi Ya Dikuatkan Dengan Ayat-ayatnya Ya Dikuatkan Dengan Ayat-ayatnya Berkilau Ayat-ayatnya Maksudnya Dikuatkan Dengan Ayat-ayatnya Dikasih Mu'jizat Dikasih Ayat Dikasih Al-Quran Wassalatu Wassalamu Dan semoga Salawat Dan salam Ala ar-rusir Rusuli Diberikan Kepada Ar-rusir Rusuli Pengantin Para Rasul Jadi Nabi itu Ar-rusir Rusul Pengantin Para Rasul Nabi Muhammad Itu Pengantin Para Rasul Wassaydikuli Man laka Alehi Syiadatun Dan Pemimpin Setiap Orang Yang ada Bagi engkau Atasnya Kepemimpinan Jadi Pengantin Para Rasul Dan Pemimpin Di atas Pemimpin Kenapa tuh Bahasanya Pengantin Kalau orang Kalau penantin Kan apaan aja Ada Jadi Nabi Muhammad Itu apaan aja Ada Jadi Nabi Muhammad Itu apaan aja Ada Orang Kalau nantin Begitu kan Orang kawinan Makanan Semua Apaan aja Ada Rapi Habis Tapi kalau Nabi Enggak Terus Jadi dalam Pengantin Apaan aja Ada Makan Apa Ini Semua Biasanya Komplit Apaan aja Ada Nabi Itu Begitu Sama Apaan aja Ada Apaan aja Ada Nabi Yang paling Yang ganteng Siapa Yang ganteng siapa Yang ganteng siapa Nabi yang kita kenal Nabi yang ganteng Nabi Yusuf Nabi Muhammad Apa gak ganteng Oh jangan tanya Nabi Muhammad Lebih Lebih ganteng siapa Lebih ganteng lagi Semuanya ada Nabi Orang kalau semuanya ada Gimana kira-kira Saru gak Saru Tapi disitu Kehebatannya Wa ala ashabihi Dan juga kepada Sahabatnya Wa al-ali Dan kepada Keluarganya Wa sahbih dan sahabatnya Wa tabi'in Dan Para pengikutnya La'um bagi mereka Fil usna Wa ziyadatin Bagi mereka Dalam kebaikan Dan bertambah Kebaikan Wa ba'du Fayakulu Kasir Masawi Al-Fakir Lirahmatin Rabbihi Ahmad Nahrawi Lama Kana Yajibu Ala Kulimukalafin Al-Jasmu Bi'aqaid Tawhid Wallahu A'lam Bishawab